. Gelandang Inter Milan, Hakan Calhanoglu merasa sangat senang telah menandatangani perpanjangan kontrak hingga akhir Juni 2027. Berbicara kepada InterTV melalui FC Inter News, pemain asal Turki tersebut juga memberikan pendapatnya tentang musim yang akan datang. Saya senang kami kembali berlatih dan telah memperpanjang kontrak. Ungkap Calhanoglu. Saya ingin bertahan di Inter, tempat di mana saya merasakan kebahagiaan sejak hari pertama. Saya banyak berkembang berkat kinerja pelatih dan staffnya yang membuat saya meningkat secara mental. Rekan satu tim telah banyak membantu saya sejak hari pertama, dan jika kami semua bermain dengan mentalitas yang benar maka hasilnya akan datang pada akhirnya. Banyak pemain telah hengkang, dengan pemain baru telah datang untuk menggantikan mereka, dan saya senang melihat wajah-wajah baru ketika kami kembali berlatih karena hal itu memberi kami lebih banyak motivasi. Tujuan untuk musim depan adalah kami akan membidik bintang kedua dengan berjuang untuk merebut Scudetto. Kami harus membantu para pemain baru, untuk berintegrasi karena kami membutuhkan semua orang dalam memberikan kontribusi terbaik untuk klub ini. Tutup sang gelandang. Inter Milan, telah menolak tawaran pertama dari Wolfsburg untuk back sayap Robin Gosens. Menurut Sky Sport Jerman, yang juga melaporkan bahwa Union Berlin telah mundur dari perlombaan untuk merekrut pemain berusia 28 tahun itu. Wolfsburg tertarik untuk menandatangani Gosens musim panas ini, di mana baik si pemain maupun Inter telah bersedia untuk mempertimbangkan tawaran. Laporan menjelaskan bahwa Wolfsburg telah mengajukan tawaran awal ke Inter senilai 14 juta euro. Tawaran klub Bundesliga tersebut adalah untuk mendatangkan Gosens dengan status pinjaman dengan kewajiban pembelian permanen di akhir musim depan. Namun, angka tersebut tidak cukup tinggi bagi Inter. Nerazzurri akan bersedia menjual Gosens dengan harga tidak kurang dari 27 juta euro sesuai dengan yang mereka bayarkan untuk mengontraknya dari Atalanta pada Januari 2021. Akan tetapi, Inter masih bersedia memberikan diskon harga yang tidak terlalu signifikan untuk melepas sang pemain. Di sisi lain, Sky Sport Jerman mencatat bahwa Union Berlin tidak lagi berusaha untuk mengontrak Gosens. Inter Milan, dapat memasukkan striker Sebastiano Esposito sebagai bagian dari penawaran untuk gelandang Udinese Lazar Samarzi. Menurut Sport Italia melalui FC Inter News, yang melaporkan bahwa Nerazzurri sedang mempertimbangkan kemungkinan tawaran dana tunai plus pemain untuk mendatangkan Samarzi dari Udinese. Inter telah menegaskan minat mereka dalam mengontrak Samarzi untuk menambah kedalaman lini tengah mereka. Seperti diketahui, Inter hanya memiliki lima gelandang senior di squad saat ini dan ingin mendatangkan satu lagi gelandang yang lebih muda. Hal ini sejalan dengan rencana penurunan usia rata-rata squad Inter yang dimulai dari musim panas ini. Samarzi yang berusia 21 tahun adalah pemain yang menurut Inter sangat ideal untuk menyegarkan lini tengah, baik untuk musim depan maupun jangka panjang. Inter bukanlah satu-satunya klub yang tertarik untuk mengontrak sang pemain, dengan Napoli dan Juventus juga bersaing dalam perburuan Samarzi. Oleh karena itu, Inter memahami bahwa mereka harus menemukan cara untuk menggoda Udinese agar membuat kesepakatan dalam memenangkan persaingan. Salah satu cara yang bisa dicoba Inter untuk membujuk Udinese adalah dengan tawaran dana tunai plus pemain. Laporan menunjukkan bahwa Nerazzurri dapat menyertakan Giovanni Fabian sebagai bagian dari penawaran untuk Samarzi. Namun, Sport Italia mengantisipasi bahwa ada kemungkinan kandidat lain yang bisa ditawarkan Inter ke Udinese, yakni dengan menyertakan Sebastiano Esposito sebagai bagian dari kesepakatan untuk Samarzi. Romelu Lukaku, telah berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Inter, namun Direktur Nerazzurri menolak memaafkan pemain Belgia tersebut. Menurut laporan dari Gazeta dello Sport, bahwa Lukaku telah meminta maaf kepada Inter atas ulahnya yang sempat mencoba membelot ke Juventus, yang terkenal sebagai musuh bebuyutan Nerazzurri. Akan tetapi Inter sudah terlanjur sakit hati atas sikap Lukaku dan tidak akan memberikan kesempatan lain untuk bisa mengenakan seragam Nerazzurri lagi. Direktur Inter telah dengan jelas memberitahu Lukaku bahwa tidak ada harapan untuk menebus apa yang mereka anggap sebagai pengkhianatan serius. Semua pihak yang dimulai dari Presiden Inter, Stephen Sang hingga para pemain di ruang ganti sudah membuat sikap yang sangat jelas untuk tidak memberi maaf kepada Lukaku. Tidak ada yang merasa pantas untuk berdamai dengan Lukaku pada tahap ini, terlepas dari tulus atau tidaknya permintaan maaf Sang Striker. Kekhawatiran pada tahap ini adalah bahwa kembalinya Lukaku akan menciptakan bom waktu di dalam squad. Lukaku telah kehilangan kepercayaan dari squad Inter, staff pelatih dan para direktur yang telah berjuang mencapai kesepakatan dengan Chelsea untuk membawa kembali dirinya. Oleh karena itu, tidak ada yang merasa bahwa mengontraknya akan menjadi ide yang bagus lagi. Striker Inter Milan, Lautaro Martinez mendapat tawaran kontrak dengan gaji yang fantastis dari salah satu klub Arab Saudi. Namun, Sang Striker tidak tergiur dengan tawaran tersebut dan lebih memilih untuk setia bertahan di Inter. Sebagaimana dilansir Gazeta dello Sport, Lautaro telah menolak tawaran dari klub Arab Saudi dengan gaji yang mencapai 60 juta euro net per musim, dengan total 240 juta euro untuk empat musim. Pada hari Jumat kemarin, laporan muncul dari media Argentina yang menyebut Lautaro telah menolak tawaran gaji senilai 10 kali lipat lebih tinggi dari yang ia terima saat ini di Inter. Lautaro yang masih memiliki sisa kontrak 3 tahun dengan Inter telah berkembang menjadi sosok penting di klub, dan dipastikan akan ditunjuk sebagai kapten baru untuk musim depan. Gazeta dello Sport hari ini merinci bagaimana Lautaro menolak tawaran menggiurkan dari Arab Saudi, dengan tidak ingin meninggalkan Inter dalam waktu dekat. Inter menganggap pemain berusia 25 tahun itu sebagai pemain yang tak tersentuh di jendela transfer, dan menilai bahwa harga Sang Striker tidak kurang dari 150 juta euro. Inter telah dengan tegas menjadikan Lautaro sebagai pemain sentral dalam proyek Inter di musim-musim mendatang. Seperti diketahui, musim lalu Lautaro mencetak 28 gol dan 11 asis dalam 57 penampilan di semua kompetisi. Inter Milan, telah mengajukan tawaran resmi kepada Bayern München untuk merekrut Jan Sommer sebesar 4 juta euro dan masih menunggu respon dari klub Bundesliga tersebut. Sebagaimana dilansir Gazeta dello Sport, Bayern München segera memberikan tanggapan apakah akan menyetujui atau menolak tawaran dari Inter. Nerazzurri ingin menyelesaikan kesepakatan transfer Sommer sesegera mungkin setelah menjual Andre Onana ke Manchester United. Inter telah mengajukan tawaran sebesar 4 juta euro, di mana angka tersebut masih di bawah nilai klausur rilis dalam kontraknya saat ini sebesar 6 juta euro. Bagaimanapun, Inter akan menunggu untuk mengetahui tanggapan München dan berharap bisa mendengar kabar positif dari The Bavarians. Dengan kepergian Onana dan juga Handanovic, Inter pun berpacu dengan waktu untuk mencoba mendatangkan keeper pengganti. Pasalnya, Inter akan menjalani tur pramusim mereka di Jepang, dengan tujuan klub adalah membawa Sommer tepat waktu meski peluangnya sangat kecil. Bahkan jika München langsung menyetujui tawaran Inter untuk Sommer hari ini, maka masih dibutuhkan waktu untuk menyelesaikan transfer sang keeper. Atletico Madrid, dikabarkan telah menurunkan harga jual Alvaro Morata dari 21 juta euro menjadi 17 juta euro, yang mendekati tawaran Inter Milan sebelumnya. Menurut Coriri dello Sport, bahwa Colconeros tidak lagi bertahan dengan harga 21 juta euro untuk mahar transfer Morata yang juga menjadi target Roma dan Juventus. Seperti diketahui, Inter menjadikan Morata sebagai target utama atas permintaan pelatih Simone Inzaghi. Tidak diragukan lagi bahwa Morata tidak akan membutuhkan banyak waktu untuk beradaptasi di Italia, dikarenakan dirinya telah membela Juventus selama empat musim dalam dua periode yang berbeda. Selain itu, Roma juga tertarik untuk mengontrak Morata. Pelatih Gialo Rossi, Jose Mourinho melaporkan mengidentifikasi Morata sebagai target utama mereka dalam lini serang. Juventus juga bisa memutuskan untuk membawa kembali Morata untuk yang ketiga kalinya. Namun, banderol harga akan berperan besar dalam menentukan apakah Morata akan kembali ke Italia atau tidak. Harga permintaan awal Atletico untuk Morata dikabarkan sekitar 21 juta euro, seperti yang tertera dalam klausul rilisnya. Namun, sekarang Atletico bersedia menerima pembayaran transfer di kisaran 16 hingga 17 juta euro. Angka ini lebih dekat dengan tawaran yang disodorkan Inter sebelumnya sebesar 15 juta euro. Sementara dalam laporan lain, Sport Mediaset melaporkan bahwa pengejaran Inter terhadap striker Arsenal Volarin Balogun juga terus berlanjut. Pemain asal Amerika berusia 22 tahun itu akan menjadi alternatif utama Inter jika gagal mendatangkan Morata. Sosok Morata memang mewakili profil yang berpengalaman, namun Balogun adalah pemain muda dengan banyak ruang untuk berkembang. Sport Mediaset mencatat, pembicaraan sedang berlangsung di mana Inter telah mendiskusikan detail tentang kemungkinan kepindahan Balogun ke Giuseppe Meadza. Inter Milan, dikabarkan sedang mempertimbangkan striker West Ham United Gianluca Scamacca sebagai pengganti wakil Korea. Menurut jurnalis Italia Luca Marchetti melalui FC Inter News, Inter telah menyiapkan sejumlah kandidat yang akan menggantikan Korea, termasuk Gianluca Scamacca. Seperti diketahui, Nerazzurri sedang berupaya membenahi lini serang mereka menyusul kepergian Edin Zeko dan Romelu Lukaku. Sementara itu, masa depan striker lainnya yakni wakil Korea juga berada di ujung tanah itu, Inter siap menjualnya dengan harga yang tepat. Seperti yang dijelaskan Marchetti, menjual Korea akan memberi Nerazzurri dana yang cukup untuk membeli Scamacca di musim panas ini. Scamacca menandatangani kontrak dengan West Ham pada musim panas lalu tetapi mengalami kesulitan beradaptasi di Liga Premier Inggris. Sang striker pun mengusulkan kembali ke Serie A untuk menemukan kembali performa terbaiknya. Marchetti juga menyebut Alvaro Morata, Volarin Balogun dan Beto sebagai kandidat pengganti Romelu Lukaku di Inter. Terima kasih telah menonton!